Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimpedia Seberapa sering sih kalian lihat orang makan dan minum sambil berdiri di tengah keramaian? Salah satu contoh yang paling sering dilakukan itu saat menikmati jambuan dalam sebuah acara atau festa pernikahan kan? Makan dan minum dalam posisi berdiri masih menjadi sorotan di tengah kehidupan masyarakat Sebagian menganggap bahwa makan atau minum sambil berdiri adalah dilarang Lalu bagaimana ya? Sebenarnya hukum makan dan minum sambil berdiri? Ulama berbeda pendapat mengenai masalah makan sambil berdiri ini Sebagian hadis nabi melarang umat islam makan dan minum sambil berdiri Larangan tampak jelas dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim yang artinya Dari Abu Said bahwa Nabi SAW melarang minum sambil berdiri Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Sedangkan sebagian ulama memperbolehkan praktik makan sambil berdiri Ulama ini menyatakan praktik makan sambil berdiri tidak diharamkan Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah Yang artinya dari sahabat Ibnu Umar R.A.W. ia bercerita Kami makan di masa Rasulullah sambil berjalan Kami minum sambil berdiri Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah Pada kesempatan lain Nabi SAW juga pernah meminum air zam-zam dalam posisi berdiri Riwayat Imam Ahmad dan Bukhari berikut ini mengisahkan Saidina Ali R.A.W. yang minum dalam posisi berdiri Dari Imam Ali R.A.W. bahwa ia di satu lapangan di kota Kufah Meminum dalam posisi berdiri Ia berkata banyak orang memakruhkan minum dalam posisi berdiri Padahal Rasulullah SAW melakukan apa yang kulakukan Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Bagaimana menyikapi dua dalil yang bertentangan perihal praktik makan dan minum sambil berdiri? Imam An-Nawawi mencari titik temu antara kedua hadis tersebut Metode ini digunakan agar semangat kedua hadis tersebut tetap terakomodasi dalam putusan hukum Yang artinya Minum sambil berdiri tidak makruh Ulama memahami larangan yang tersebut itu dalam keadaan perjalanan Menurut saya pendapat yang dikatakan ini berdasar pada takwil Larangan dalam keadaan perjalanan Sebagaimana dipegang oleh Ibnu Kutaibah dan Al-Mutawali Ulama lain menakwil berbeda Pendapat yang kami pilih Minum sambil berdiri tanpa uzur Menyalahi yang utama berdasarkan larangan Pada hadis riwayat Imam Muslim Imam An-Nawawi, Raudatut Talibin, Beirut Al-Maktab Al-Islami 1405 Hijriah, Jus 7, Halaman 340 Mayoritas hadis mengajurkan untuk tidak makan dan minum sambil berdiri Kecuali memang ada uzur yang tidak memungkinkan untuk makan atau minum sambil duduk Selain itu Makan dan minum sambil berdiri menyalahi keutamaan Meski begitu dalam memahami kedua dalil tersebut Sebaiknya pada saat makan dan minum Kita lakukan sambil duduk Sebagai praktik yang dianjurkan Karena lebih dekat pada keutamaan Sekian episode Muslimpedia kali ini Saksikan terus episode Muslimpedia lainnya Hanya di Relijuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!